punya banyak akun buat nge-shop doi gue punya satu akun sama geng gue isinya buat kepoin ya gebetan masing-masing atau ceweknya si gebetan itu gitu sampe sekarang gue masih pake aku pernah banget jadi kayak gue punya geng sama Riji misalnya nah terus tiba-tiba gue ngekepoin ceweknya Riji dan ceweknya tuh jelas banget sama gue karena kita satu geng itu kayak langsung di block gue itu pake second account? second account yang rame-rame itu kalo gue ceg lagi gue buka pake first account gue kayak gue tantangin loh gitu sebenernya kan emang cewek-cewek punya bakat FBI ya gue pernah jadi dikenalin sama cowok gue cek browsing namanya biasa ada sidang atas nombor dia sudah cerai, cerai meneng jadi cewek-cewek lagi ya sebelum kenal sama cowok cek ada gak jajak-jajak kriminalnya? real gak usah pake second account, google aja oh gue tiga, tiga per lima? dua kalo nyamperin doi yang beda dari region kalo misalnya dia udah jadian menurut gue bucin kalo masih deket kayaknya lebih kecegil ya soalnya agak stalking gak sih? kayak lo nyamperin atau pura berlibur, taunya kesembuk tapi kalo misalnya kayak kaya gak sih dia sebenernya? gil-cewek model slide naik keempat deh empat setengah menurut gue jadi back burner atau side chick? itu cegil si pol itu cegil pol karena dia ada intensi untuk menjadi yang pertama ketika side chick mau jadi main chick itu cegil cegil dan jatohnya kan ngerusak ya karena itu emosional dan psikologi psikosikis psikis sama mental itu tuh bener-bener butuh yang setembok cina iya empat setengah kalo gue, cegilan gue nembak cowok untuk kuliah diterima gak lo ben? ternyata memang untuk cegil itu ada tir-tirnya ben iya berarti buat temen-temen jangan jong-jong cegil boleh tapi jangan kelewatan waaaaaa wow waaah waaaa Terima kasih telah menonton!